Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita berbicara santai saja teman-teman mengenai kebijakan Pak Presiden Jokowi yang kemarin mengubarkan 18 lembaga negara ini diubarkan tetapi sisi lain teman-teman Pak Jokowi membentuk lembaga baru lembaga baru itu bernama Komite COVID-19 jadi mengubarkan yang lama tetapi membentuk yang baru COVID-19 sebenarnya ini sudah ada yang menangani namanya gugus tugas nah bagaimana keberadaan gugus tugas dalam Komite COVID-19 ternyata teman-teman gugus tugas ini ditiadakan alias diubarkan diganti menjadi Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 jadi di dalam Komite COVID-19 itu ada tiga bagian yaitu lembaga kebijakan kemudian ada Satgas COVID-19 kemudian ada pemulihan dan transformasi ekonomi nasional jadi ada tiga bagian dalam Komite COVID-19 tetapi kalau kita melihat orang-orang yang duduk dalam Komite COVID-19 itu terdiri dari para menteri teman-teman jadi para menteri ini menangani Komite COVID-19 pertanyaannya adalah apakah tidak tumpang tindih dengan jabatan yang sekarang diimpan sebagai menteri kenapa dilibatkan di dalam Komite COVID-19 tentu Presiden Jokowi punya latar belakang kenapa melibatkan para menterinya padahal menteri itu juga punya peran masing-masing kenapa dilibatkan di dalam Komite COVID-19 kalau kita melihat ke belakang teman-teman kemarin Pak Prabowo ini sebagai menhan juga dilibatkan dalam Lumbung Pangan Nasional di Kalimantan Tengah termasuk juga Menteri BUMN Erick Tohir kemudian Menteri POPR ini dilibatkan dalam Lumbung Pangan Nasional apakah tidak tumpang tindih itu maksud saya di dalam kelembagaan yang dibentuk oleh Pak Jokowi dan bagaimana dengan gugus tugas yang selama ini telah bekerja ternyata gugus tugas ini dihapus teman-teman diubarkan diganti menjadi satuan tugas demikian juga dengan juru bicaranya jadi kita tidak mendengar lagi pemaparan perkembangan COVID-19 dari Pak Amat Yuryanto karena Pak Amat Yuryanto di dalam satgas ini ini tidak masuk dalam juru bicara artinya Pak Amat Yuryanto ini resign dari juru bicara COVID-19 ini diganti dengan Profesor Wiku Adhisasmito ini adalah juru bicara yang baru di satgas COVID-19 nah teman-teman terkait komite baru ini saya tetap mempertanyakan kenapa para menteri ini dilibatkan dalam komite COVID-19 apa tidak sebaiknya ini memaksimalkan potensi menteri misalkan menteri perdagangan ini bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menteri keuangan juga begitu kemudian menteri BUMN juga begitu sehingga kalau ini semua maksimal maka sebenarnya pemulihan ekonomi ini akan cepat teratasi artinya ekonomi Indonesia akan bangkit jadi ini yang menjadi pertanyaan publik kenapa harus membentuk komite padahal gugus tugas ini sudah ada kalaupun gugus tugas ini diganti menjadi satuan tugas COVID-19 ini kan tidak ada masalah dan kalau kita melihat di lembaga baru yaitu satgas COVID-19 ini kepalanya atau ketuanya tetap Pak Doni Monardo jadi tidak ada perubahan yang ada perubahan sebenarnya ini jurubicaranya Pak Ahmad Yuryanto diganti Prof. Wiku Adhisa Smito demikian juga yang ada di daerah-daerah ini tetap gugus tugas ini hanya berubah nama menjadi satgas satuan tugas nah teman-teman terkait apa yang saya sampaikan ini ada artikel yang juga cukup menarik teman-teman fakta tentang pembentukan komite COVID-19 kita baca teman-teman beritanya ini ada dari kumpalan fakta-fakta dibalik pembentukan komite COVID-19 pandemi virus corona yang berdampak besar pada sektor ekonomi membuat Presiden Jokowi mencari cara untuk memulihkannya pada 20 Juli Jokowi menaikkan peraturan Presiden atau perpres tentang komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional jadi perpres itu adalah nomor 82 tahun 2020 mengenai pembentukan komite COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui komite COVID-19 Jokowi berharap ekonomi bisa pulih untuk itu dalam komite COVID-19 terdapat satuan tugas satgas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin jadi pemulihan ekonomi ini akan diketahui oleh Budi Gunadi Sadikin di saat yang sama Jokowi juga berharap penyebaran corona bisa dikendalikan sehingga terdapat pula satgas penanganan COVID-19 yang diimpin kepala BNPB Doni Munardo jadi Pak Doni Munardo ini tetap menjadi ketua satgas COVID-19 Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan Jokowi membentuk komite COVID-19 jadi apa alasan dari Presiden Jokowi ini membentuk COVID-19 ini disampaikan oleh Pramono Anung teman-teman menurut Pramono komite dibentuk untuk menangani dampak ekonomi akibat COVID-19 sekaligus menangani penyebaran corona jadi ini teman-teman alasannya adalah untuk menangani dampak ekonomi akibat virus corona dan juga terkait penanganan penyebaran COVID-19 ini dibentuk komite tetapi kalau kita lihat teman-teman gugus tugas percepatan COVID-19 ini sebenarnya juga menangani bagaimana COVID-19 ini bisa dihentikan penyebarannya dengan berbagai cara misalkan kita kalau keluar tetap pakai masker kalau kita bertemu dengan orang tetap jaga jarak kemudian sering basuh tangan dan sebagainya ini kan hal-hal yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 istilah Pak Presiden kita harus atur antara rem dan gas mana yang kemudian harus diseimbangkan agar persoalan ekonomi bisa diselesaikan persoalan COVID-19 kesehatan bisa kita selesaikan ini kata dari Pramono Alung teman-teman terkait kenapa Presiden Jokowi membentuk komite COVID-19 ini beberapa alasan diantaranya adalah pemulihan ekonomi yang kedua adalah bagaimana penyebaran COVID-19 ini segera diatasi kemudian teman-teman kita lihat ini yang penting struktur komite penanganan COVID-19 ini strukturnya kita lihat teman-teman ini ada beberapa menteri yang terlibat dalam komite COVID-19 ketua komite COVID-19 adalah Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian kemudian di bawahnya ada Luhut Panjaitan ada Mahfud MD, ada Muhajir Effendi ada Sri Mulyani, ada Terawan Agus Putranto ada Titu Karnavian bawahnya ada Erick Thohir, Doni Munardo, Budi Gunadi Sarikin ini teman-teman struktur komite penanganan COVID-19 padahal COVID-19 ini sebenarnya sudah ada yang menangani yaitu gugus tugas COVID-19 yang sekarang berubah nama menjadi Satgas COVID-19 jadi ini kita lihat teman-teman strukturnya ternyata menteri-menteri ini terlibat dalam komite COVID-19 kemudian teman-teman Pramono Anung ini menjelaskan terdapat tiga bagian dalam COVID-19 yaitu kebijakan, komite kebijakan, Satgas Penanganan COVID-19 Satgas Pemulihan Transformasi Ekonomi Nasional jadi ada tiga tugas dalam komite yaitu tugas kebijakan ini yang menangani Pak Erick Thohir kemudian Satgas COVID-19 ini ditangani oleh Pak Doni Munardo kemudian Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional ditangani oleh Pak Gunadi, Gunadi Sadikin jadi ini tiga bagian yang ada di dalam komite COVID-19 kemudian mengenai gugus tugas teman-teman ini juga ada keterangan istana menyatakan gugus tugas hanya berubah nama menjadi Satgas COVID-19 sementara perannya masih tetap dengan terbentuknya atau dengan terbitnya perpres ini maka gugus tugas beralih nama menjadi Satgas kata Pramono namun kini Satgas Penanganan COVID-19 bekerja bareng dengan Satgas Pemulihan Transformasi Ekonomi Nasional di bawah komite COVID-19 tak seperti sebelumnya yang berdiri sendiri dan bekerja sendiri begitu pula gugus tugas daerah tak ada perubahan sehingga hanya perlu pengubahan nama kami tegaskan gugus tugas daerah tidak ada yang dibubarkan namanya saja menjadi Satgas Penanganan COVID-19 di daerah yang nantinya untuk legalitasnya nanti komite kesehatan akan tetapkan itu ujar Pramono itu teman-teman perubahan nama dari gugus tugas menjadi Satgas COVID-19 jadi namanya berubah, orangnya ada yang dirubah, ada yang diganti tetapi sebenarnya yang diperlukan itu bukan sebuah nama tetapi peran langkah konkret dari COVID-19 itu apa Satgas COVID-19 itu apa yang harus dilakukan secepatnya agar COVID-19 itu tidak menyebar jadi ini sebenarnya tugas dari Satgas COVID-19 tetapi ini di backup oleh komite COVID-19 yang terdiri dari para menteri dan menurut saya teman-teman dengan banyaknya menteri yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini harusnya angka yaitu angka orang yang terkonfirmasi COVID-19 ini harusnya menurun tidak bertambah jadi kita lihat perkembangan dalam beberapa minggu ini apakah ada perubahan ada penurunan angka terkait COVID-19 yang ada di Indonesia tetapi kabarnya teman-teman ketika jurubicara Pak Ahmad Yuryanto ini setiap hari melaporkan perkembangan jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 ini menurut kabar tidak akan disampaikan ke publik terkait perkembangan jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 jadi tidak ada berita itu jumlah yang setiap hari ini disampaikan oleh Pak Ahmad Yuryanto nah kalau ini tidak disampaikan maka masyarakat kan tidak mengetahui apakah dengan terbentuknya komite COVID-19 ini membuahkan hasil artinya pekerjanya itu maksimal untuk menurunkan kalau angkanya ini tidak disampaikan ke publik jadi kalau Pak Ahmad Yuryanto ini kan setiap hari menampilkan jumlah orang yang terkonfirmasi jumlah orang yang meninggal jumlah orang yang sembuh ini disampaikan tetapi kalau dengan komite baru ini tidak disampaikan maka masyarakat tentu tidak akan mengetahui apakah angka COVID-19 ini mengalami kenaikan atau penurunan ini yang tidak tahu jadi masyarakat tetap berharap sebenarnya sampaikan saja perkembangan COVID-19 setiap hari berapa banyak jumlah orang yang terkonfirmasi berapa banyak orang yang sembuh kemudian berapa banyak orang yang meninggal dunia biar masyarakat tahu langkah atau kerja dari komite COVID-19 ini dengan membentuk komite baru tentu harusnya ada perkembangan bisa menurunkan jumlah orang yang terkena COVID-19 jadi jangan hanya membentuk lembaga tetapi hasilnya tidak ada apalagi di komite ini diisi oleh para menteri yang sebenarnya sudah punya jabatan menteri tetapi dilibatkan di dalam komite ini artinya apakah dengan rangkap jabatan seperti ini akan membuat penanganan COVID-19 ini akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya jadi ini teman-teman yang kita lihat dari perkembangan COVID-19 hari semakin hari ini kalau kita melihat dari laporan Pak Amat Yuryanto ini semakin bertambah jumlah orang yang terkena COVID-19 ada 80 ribu lebih yang terkonfirmasi apakah ini akan terus naik atau seperti apa kita tinggal tunggu lagi kerja-kerja dari komite COVID-19 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi berdasarkan perpres nomor 82 tahun 2020 ini itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait komite COVID-19 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi dan terima kasih juga teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini